Jelang pergantian tahun, harga bahan pokok di pasar tradisional Sleman merangkak naik. Dibantul kenaikan bahan pokok mencapai 50%. Di Kulonprogo, pedagang merugi hingga 50% akibat kenaikan harga bahan pokok. Harga cabai merah dan bawang merah di pasar Wates menyentuh angka 35 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara cabai rawit setan mengalami kenaikan hampir 50%. Bawang putih kini per kilogramnya mencapai 30 ribu rupiah. Kenaikan harga hingga dua kali lipat juga terjadi pada kembang kol yang menjadi 20 ribu rupiah. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi sayur-mayur lainnya. Akibatnya, pedagang mengalami kerugian hingga 50%. Di pasar tradisional Bantul, kenaikan harga terjadi antara 20 hingga 50%. Kenaikan harga banyak terjadi pada komoditas pertanian. Kenaikan harga ini juga membuat omset pedagang turun hingga 30%. Senada dengan Kulon Progo dan Bantul, di pasar Kolombo Sleman, kenaikan terbesar terjadi pada harga cabai rawit dan cabai merah keriting yang hampir mencapai 50%. Meski harga mengalami kenaikan, hal ini tak mempengaruhi pembelian bagi para konsumen. Menurut para pedagang, selain faktor akhir tahun, kenaikan bahan pokok juga dipicu tidak menentunya kondisi cuaca yang mempengaruhi stok barang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.